Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang Babang Rian TH8, 9, dan 10, sekarang adalah TH11-nya, Juy. Nah, untuk TH11 ini bakalan OP banget, karena kita bisa buang-buang spell kayak gini, Juy. Waduh, ngeri juga ya. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Jadi ini namanya, Sui Hero Babang Rian But Spell, dan mesinnya Ketapel. Nah, jadi pada intinya, untuk spell-nya jelas, kita menggunakan formatnya But Spell ya, jadi disini ada But Spell-nya 6, Freeze-nya 4, dan sisanya ya, ada Rage dan Boison. Untuk si Cece, ini terserah sih sebenernya ya, opsional, mau pake mau nggak, terserah kalian. Yang jelas, kalian bisa menggunakan mesin Ketapel, kalau misalnya nggak ada Ketapel ya, pake aja tuh, Stone Slammer. Dan terkait ability-nya, gue bakal menggunakan Sarung Tinju dan Gempa, dan Tohidu Ratunya menggunakan Giant Arrow, Invace, dan Warden-nya menggunakan Bola Api, dan Macheting. Oke, kita langsung aja ke contohnya, disini, bentuk base-nya kayak gini ya, dari atas, dan ini dari bawahnya. Nah, langkah pertama, seperti biasa, kita harus menandai beberapa value penting, misalnya kayak Hero Ratu, kemudian isi Cece, kemudian ada Eagle, dan juga 2 Inferno ya. Dan juga karena kita menggunakan But Spell, kita harus melihat posisi Wizard Tower ya. Disana ada 5, yang deket Warden juga sana, dan juga X-Bow ya. Kenapa? Karena kita menggunakan mesin Ketapel, cuy. Masa? Nah, singkat cerita, gue bakalan turun Ketapel dari arah Eagle ya, tapi sebelumnya kita harus menghilangkan bangunan yang gue tandain lingkaran ini ya. Jadi nanti Ketapel bakalan turun di arah sini, mengambil berbagai macam defense di sekitarnya, cuy. Kalau sudah, gue bakalan ngilangin Mortal menggunakan Babang Rian, dan disini gue ilangin menggunakan Mamang Widget, habis itu barulah kita bermain Suhiro ke bagian sini ya. Dan kita nanti harus melihat juga posisi ketika Raja sudah sampai bagian sini, aktifkan ability keempatnya, otomatis bakalan menghancurkan tembok di bagian sana, dan Suhiro kita bakalan mendapatkan value di bagian sini, habis itu tinggal bermain Babang Rian di bagian bawah TH sini. Nah, kalau Babang Rian sudah menghancurkan 4 defense itu, barulah kita menggunakan ability Fireball Warden di bagian Wiza Tower ya, otomatis mengenai Ratu. Dan kalau sudah, tinggal bermain Bat Spell aja ya, cuy, sama sisa pasukan kalian. Oke, langsung aja, pertama kita harus menggunakan Barbarian Kicker dulu alias Babang Rian di bagian sini ya. Gunanya adalah untuk tamengnya, si Ketapel kita ya, supaya dia bisa menyerang bagian Eagle ya. Di sana kita kasih Harsher 1 untuk bersih-bersih, ini kita kasih lagi Babang Rian, intinya di bagian sini kita harus bersihkan dulu ya, menggunakan Babang Rian, supaya Ketapelnya tuh lebih cepat lagi itu, menghancurkan bagian sana. Ini kita kasih Golem, kalau sudah gue bakalan taruh lagi Babang Rian di bagian sini, habis itu gue bakalan taruh WB ya, WB Super, taruh Hero Rajanya, ini kita potong dengan Mamang Wizard. Nah, kalau sudah kayak gini, Rajanya otomatis bakalan ke atas, barulah kita turunkan Hero Ratu kita ya, cuy ya. Nah, buat kalian yang bertanya, apa tuh Sui Hero? Sui Hero tuh ya, kayak gini cara mainnya, kita mengorbankan Hero kita untuk mendapatkan bangunan atau bagian tertentu. Nah, ketika si Hero Rajanya sudah ngehitsi X-Bow, ini kita taruh racun dulu, kasih Rage, dan ability kebupanya ya. Otomatis bakalan memperlebar atau membuka base bagian pusat. Nah, di bagian sini kalian tinggal lihat aja nih, Ratunya mendapatkan value apa aja, dan nanti kalian harus, oh sayang sekali disana ada Tesla ya, gue lupa kalau disana ada Tesla. Nah, di bagian sini kamu tinggal memanfaatkan ability Hero Ratunya kayak gini ya, tinggal di ability saja, otomatis mendapatkan defense di sekitarnya. Bagian bawah, langsung kita turunkan babang Rian sebanyak 4, di atas kita kasih wizard, dan barulah kamu turunkan warder di bagian TH dan ability saja ya. Sayangnya disini gue menggunakan udara, itu harusnya gak boleh ya, gue salah setting, lupa, jadi ya maklumilah ya. Nah, di bagian sana kalau CC-nya itu atau mesin kalian itu hancur gak apa-apa, karena disana ada babang Rian ya, maksudnya super babar Rian. Aduh, ngomong super barbarian jadi babang Rian gue, buset. Nah, kalau udah kayak gini, udah nih, sebenarnya kita tinggal turunin semua pasukan sia-sisanya, tapi disini defense-nya kok sudah hancur semua gitu. Itu artinya kita tidak memerlukan lagi yang namanya butt spell ya, padahal tugas butt spell ini adalah untuk mengurus sempur 4 base lainnya. Tapi karena sudah hancur, yaudah deh, kita buang aja kayak gini cuy. Oke, kita lanjut ke versi kedua. Ini namanya adalah Queen Charge, Babang Rian, Butt Spell, dan Mesin Ketapel. Untuk komposisinya, ya kayak gini aja, disana ada ketambahan satu hok untuk mendeteksi jebakan ya. Nah, untuk spell-nya jelas, kita bakalan menggunakan versi Butt Spell dan Queen Charge ya. Nah, jadi ini bakalan campur ya, antara Queen Charge dan Butt Spell. Untuk isi cecenya masih sama, bebas, yang penting ada isi cecenya, dan yang penting kalian menggunakan ketapel, Jui. Nah, untuk ability hero rajanya, gue menggunakan sarung tinju, hero ratunya menggunakan jennero, dan warden-nya menggunakan fireball ya. Intinya sih, kondisional aja lah ya, bukan kondisioner. Oke, langsung aja gue ambil contoh base yang kayak gini ya, dari atas, dan ini adalah tampilan dari bawahnya. Pertama, kita tandain dulu hero ratu, kemudian ada cece, kemudian ada eagle, dan juga beberapa defense lainnya seperti Inferno Multi, dan juga Wizard Tower ya. Jangan lupa, kita juga harus menandai yang namanya X-Bow ya, karena X-Bow ini adalah kuncinya dari kita menurunkan ketapel, jadi sebisa mungkin kita hindari area yang ada X-Bow-nya. Jadi, pada intinya, gue bakalan turun ketapel di area sini. Tapi sebelumnya, kita harus lihat dulu ya, di sini ada yang sedikit sas ya. Jadi, biasanya tuh kalau orang ngedesain base, itu pasti ya, memperlihatkan area kosong di sekitarnya, padahal di sana, isinya teslah satu kebun. Lantas, gimana solusinya bang? Solusinya adalah, kita harus mancing jebakan di bagian sini menggunakan hok, tapi sebelumnya kita harus menghilangkan bangunan ini dulu ya, barulah nanti kita bisa turun hoknya, untuk mendeteksi jebakan yang ada di sekitarnya. Waduh, gak kepikiran saya. Nah, kalau sudah, gue bakalan ngilangin bagian sini, menggunakan babang rian ya, barulah kita bisa mulai queen charge-nya dari arah sini ya. Jadi, pada intinya, ratunya masuk ke bagian sini, sampai ke sana, jadi nanti dia bakalan menguasai base bagian sini jeb. Emangnya kuat bang? Ya, kuat lah, kan di sana inferno-nya multi, bukan single. Nah, kalau sudah, hero rajanya gue bakalan taruh di bagian sini, dan sisanya tinggal diurus sama pasukan bat spell dan kawan-kawan. Apakah gue termasuk kawan lu, bang? Gak, gak ada yang mengkawanan sama lu. Oke, langsung aja cuy. Pertama, kita bakalan bermain babang rian dulu ya, untuk mendeteksi jebakan di base yang agak sas satu ini. Selama kita taruh babang rian di masing-masing defense, setelah hancur, barulah kita taruh Hawk Rider menuju Archer Tower ya. Tuh kan, baru gue bilang, udah muncul 3 biji. Kalau sudah, langsung turunkan aja ke tapel, disini kita kasih lagi pemotongan ya, supaya hero ratunya gak ke sana, barulah kita turunkan Queen Chas di bagian sini ya. Kasih healernya, kemudian WB-nya jangan lupa untuk jebol bagian sana. Kalau sudah, hero rajanya taruh bagian sini, kasih wizard sebagai pemotongan, supaya hero rajanya bisa fokus ke bagian bawah. Nah, sampai sini kita harus fokus sama ratunya dulu ya. Jadi untuk hero rajanya, terserah tuh dia mau ngapain di sana, yang penting kita fokus dulu sama hero ratunya cuy. Nah, bagian sini kita kasih babang rian 1 untuk menghancurkan chenon. Bagian sini kita bakalan kasih rage spell ya, karena dia bakalan berduel dengan hero ratu lawan ya, dan juga adanya warden. Oke, di bagian sana sudah clear, kita tinggal taruh lagi babang rian di bagian wizard tower, disini nanti bakalan duel ya. Kita taruh WB-nya di bagian sini. Nah, bagian sini kalian gak usah takut kalau misalnya di-lock sama eagle artillery ya, dia tuh gak sakit kok ya. Santai aja mas bro, yang penting kamu ada rage, ada poison untuk menghadapi CC, dan ada spell S ya. Nah, ini kita taruh dulu di bagian sini 1 ya, babang riannya, untuk menghancurkan air defense. Nah, di bagian sini kita harus fokus sama hero ratunya lagi ya, kita lihat arah serangannya ratu. Nanti kita bakalan manfaatin ability-nya, kayak gini. Oke, kalau sudah ya, bagian sana sudah hancur, kita taruh lagi X-bow-nya X-bow lagi. Babang rian maksud gue di bagian X-bow sebanyak 2, dan kalau udah kayak gini tinggal kasih rage, disini kita ada 4 babang rian. Gue taruh sini 1, kemudian gue taruh lagi sini 1, intinya untuk babang rian ini gue harus fokuskan ke bagian wizard tower ya. Oke, wizard tower-nya ternyata sudah habis ya, ternyata base-nya udah gosong kayak gini. Dan kalau sudah, gue bakalan taruh warden di bagian sini dan ability ya, untuk mendapatkan defense di bagian sana. Nah, sudah, taruh babang rian 1 disana untuk melindungi syaratunya ya, tuh karena dia di hit X-bow. Kalau udah, yaudah nih, gue tinggal taruh aja nih, bar spell-nya mau dari bawah atau dari atas, ya terserah kalian ya. Ini kita masih ada sisa-sisa pasukan, nanti kita buang-buang aja cuy. Tapi sebelumnya kita bermain bar spell dulu ya. Ini kita kasih freeze, disana cicinya sudah keluar ya, ada barbarian dan witches. Habis itu, yaudah, gitu doang cuy ya. Jadi dengan adanya gear hero yang baru, kayak Sajen Hero, kemudian ada sarung tinju, dan bola api warden, kita tuh bisa ya, mencoba kombinasi yang lumayan GG ya. Contohnya ya, kayak gini nih. Oke cuy, mungkin gitu aja untuk strategi babang rian di TH11. Untuk besok, mungkin gue bakalan nyoba ya TH6 dan TH7. Kira-kira menarik gak guys? Kalau misalnya menarik, komen di bawah. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Sub indo by broth3rmax